Pada NMD, NMD pun mau membantu, tapi dengan bunga yang tinggi. Jika mereka terlambat, membeli utang, NMD akan menurut pengawalnya untuk menagih bunga baksa. Suatu hari, menurut desa, sedang kekurangan makanan banyak dari mereka yang kelakuan. Sementara itu, cadangan makanan yang dimiliki NMD sangat melimpah. Bukannya, berbagi pada penduduk desa, ia malah menandakan pesta-pesta itu dihadiri keluarga dan teman-teman. Pesta di rumah NMD sudah dimulai. Pada penduduk desa yang bergurung-gurung di depan rumah. NMD, mereka menunggu sisa makanan dari pesta itu. Maaf nih, ada pengumis yang memaksa masuk. Sepertinya dia ingin meminta sedekah, kata pembantu NMD. Menunggu hal itu, NMD kesal. Kurang aja, berani-berani dia menggabung pestaku. Cepat kusil dia. Aku tidak mau pestaku, kata NMD. NMD. Tanpa dirugah, pengumis itu sudah berhasil menolong masuk ke dalam rumah. Nih NMD, kau benar-benar kerjaan dan serakah. Berikanlah sedikit makanan untuk penduduk desa yang lapangan, kata pengumis itu. Enak saja, cepat kau pergi dari rumah aku. Aku tidak mau melihat ada pengumis di sini. Terliak NMD. NMD. Saat itu juga, para pengawal NMD menangkap pengumis itu. Namun, ada hal aneh yang terjadi di para pengawal. Justru terlempal ketika akan menegang tubuh pengumis itu. Bukannya, pengumis itu bukan orang biasa. Dia adalah orang sakti. Semua orang yang kaget di pesta merasa takut dan takdir. Baiklah, di edit, tidak tahu tidak ingin membagi makananmu dengan penduduk desa yang sedang pulang.